Dampak dalam virus tersebut. Sebanyak 306 petugas detektor tim Makassar Recover ikut pelatihan penggunaan alat tes JINOS. Pelatihan digelar setelah ratusan alat JINOS tiba di kota Makassar. Pelatihan yang dihelat di salah satu hotel di Makassar ini meliputi merakit alat JINOS, tata cara mengambil sampel nafas hingga cara membaca hasil JINOS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menyatakan penggunaan JINOS mulai dilakukan 1 Juli 2021. Alat tes JINOS difungsikan sebagai alat pelacakan pertama tim detektor bagi warga yang terindikasi COVID-19 atau memiliki kontak rat dengan pasien COVID-19. Tim detektor mulai bertugas setelah diresmikan wali kota Makassar dan mulai bertugas pada 1 Juli 2021 di 153 kurahan di 15 kecamatan yang ada di Makassar. Sekali lagi, JINOS ini bukan untuk mendeteksi akurasi ya, tapi kita ini screening karena JINOS ini belum diakui oleh WHO. Jadi yang diakui oleh WHO adalah swab PCR. Nah, screening ini bagi pemerintah kota untuk menjaring masyarakat yang terdeteksi positif oleh JINOS, baru kita lakukan swab PCR, seperti itu. Jadi ini alat screening, bukan alat deteksi 100% COVID, tapi setelah dia positif baru kita lakukan swab PCR. Relawan yang kami rekrut adalah tokoh-tokoh setempat, tokoh DRT tersebut. Jadi masyarakat itu pasti sudah familiar dengan relawan ini. Jadi caranya mereka nanti melakukan screening, sebaik screening umum ya, pendataan maupun screening kesehatan, saya kira itu lebih familiar lagi.